Intro Masih bercerita tentang Telaga Sarangan Atau Telaga Pasir Yang terletak di Kecamatan Pelawasan Kabupaten Magetan Jawa Timur Pada masa lalu Pada tahun 1935 Jaman Hindia Belanda Verenaging Thought of Play Fansarangan Unobstriken Atau Asosiasi Perkembangan Lingkungan Sarangan Atau disingkat B.O.S.O. Foso Mengadakan pertemuan Di Hotel Grand Sarangan Untuk membahas perluasan Telaga Sarangan Regulasi kegiatan Pemancingan Pemancingan Di Telaga Sarangan Pembangunan Jalan Baru Di Sarangan Dan Perjanjian Dengan perusahaan Sewa Mobil Untuk membahas Patokan harga Sewa Mobil Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Jangan perusahaan Pembangunan Jalan Baru Tidak Pembangunan Jalan Baru Dalam Lain di rumah Keluarga Sampai serius santai. Sebelum tahun 1937, jalur menuju wisata Telaga Sarangan sulit untuk dilewati. Karena belum adanya jalan yang memadai. Untuk mobil menuju ke wisata Telaga Sarangan. Kemudian pada musim panas, jalan yang layak akhirnya dibangun. Berawal dari Madiun sampai Solo. Yang mana jalan itu juga melewati wisata Telaga Sarangan. Pertama ini pom ini, saya mau ngepon? Iya, ngepon. Nanti aja dimakitin. Bila. Akhirnya ini inhaler. Ini yang cumpah di bawah. Itu tuh dihirup. Gagak sebelah kanan sebanyak. Namun, pembangunan jalan kadang tersendat. karena jalan itu membelah atau melintasi gunung lawu yang kemiringan derajatnya mencapai 18 derajat kebelaan gunakan sesuaian gigi sedangkan jalan dari Grand Hotel menuju teraga sarangan baru dibangun pada tahun 1939 acara peresmian jalan baru seperti dimuat dalam koran itu dilakukan di bawah terok kemudian dilaksanakan secara seremonial dengan pengguntingan pita acara pembukaan jalan baru ini dihadiri oleh warga sekitar Telaka ketua khusus Bupati Madiun yaitu RMTR Kusnendar Patih Magetan Bupati Magetan Raden Mastu Menggung Suryo dan mantan gubernur Jawa Timur Jihabi Kuniman beserta istrinya acara pertama adalah sambutan oleh ketua Foso kemudian dilanjutkan acara kedua berupa pemotongan fitah oleh Jihabi Kuniman diiringi kembang api kiri-kiri keringan hudafrit menuruni keloan letter S setelah telaga sarangan diperlukan ke hati-hatian tetap jaga jarak patuhi rambu lalu lintas jangan lupa terus diiringi dengan doa melanjutkan ke acara pembukaan jalan baru di sarangan jaman India Belanda selanjutnya para tamu jalan-jalan memutari telaga sarangan sedangkan warga sekitar mengadakan selamatan setelah para tamu selesai berjalan-jalan mereka diundang untuk menginap di salah satu homestay milik Grand Hotel Sarangan dari paparan tadi dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan di kawasan wisata telaga sarangan yaitu perubahan berkelanjutan untuk menopang kegiatan pariwisata khususnya di telaga sarangan ini ada beberapa contoh iklan yang dimuat pada koran-koran masa lalu yang isinya antara lain menyatakan Grand Hotel Sarangan berada pada ketinggian 4.500 kaki di atas permukaan laut hotel dan juga telaga sarangan sangat cocok untuk melepas penat dan juga telah memiliki beberapa fasilitas di dalam hotel dengan letaknya yang berdekatan dengan gunung lawu sehingga iklim atau suasananya sangat sejuk dan dingin khusus bulan Januari Februari Maret dan pegawai pabrik gula mendapat harga 200 gulden untuk pasangan gula bulan bisa dilihat dari iklan di atas bahwa promosi Grand Hotel Sarangan secara tidak langsung juga mempromosikan telaga sarangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton